Nah seperti ini tadi ya masalahnya jadi kayak ada yang nyangkut saat kita nyalakan di CVT vario ini ya enggak tahu poli depannya yang nyangkut atau umurnya atau bagian selanya yuk kita bongkar ya setelah kita buka ya ternyata disini kawat penahan gigi staternya ini lepas disini perhatikan nah ini kawat penahnya lepas cuma ini aja masalahnya menyebabkan nyangkut tadi ya ini letaknya disini disini ya kita buka dulu cara bukannya kita tekan ya ini ya tekan seperti ini kita tarik bisa Oke setelah kita bersihkan ya Nah jadi kemungkinan banyak penyebab ya ini bisa lepas tadi yang pertama kadang ini longgar longgar ya sehingga saat diingkol itu ini enggak balik terus lepas itu bisa terjadi bisa juga karena kebalik pasang ininya kawatnya ini yang masang ini adapnya ke atas seperti ini keliru ya harusnya ke bawah seperti ini adapnya soalnya disini ada dudukannya itu juga bisa menyebabkan lepas kalau kebalik masangnya terus selanjutnya bisa juga ini macet ya kering kering semua karena kalau kering semua saat diingkol kan kadang nggak balik engkolannya ini tetap maju kadang nyangkut di bagian sini loh nyangkut di bagian sini eh kena getaran ya atau hentakan saat mesin nyala juga menyebabkan ini loncat terus lepas nyangkut disini tadi seperti saat kita lepas tadi ya nah selanjutnya kalau ini kering ini tinggal kita kasih gris ya atau pelumas atau juga paslin ya di bagian dan cuakannya sini ini bisa menggunakan gris apa aja boleh ini saya menggunakan gris CVT ya karena gris CVT itu lebih awet tahan panas juga nanti cuakannya ini dikasih agar awet ya nanti tidak cepat kering selanjutnya di lubangnya ini juga dikasih hati-hati disini ada ringnya ya dari ring kecil jangan sampai ketinggalan ringnya nah untuk bagian lubangnya ini juga kita kasih ya selanjutnya cara masangnya ini kita engkol dulu ke bawah ya nah ini naik ke atas kan selanjutnya di sini ada duduan dipasin di ini loh kawatnya yang nekuk ke bawah ini dipasin duduannya sini nah kita tempelin gini sambil gerak-gerakin ya ini di tekan engkolannya ini digoyang-goyang ini masuk sendiri tuh udah masuk kan seperti ini ini aman ya udah tidak akan lepas oke kita pasang kembali ternyata cuma spele ya penyebabnya cuma di kawat penahan di gigi starter ini lepas ya Oh ya sebelum kita pasang ya kita pastikan di murnya ini kenceng semua ya jangan sampai lepas kenceng ya murnya keduanya kita pastikan kenceng aman berarti tidak ada masalah di kedua murnya ya baik selesai ya coba kita tes langsung halus ya suaranya ternyata cuma sepele di bagian penahan ya gigi starter atau gigi engkolan tadi lepas oke teman-teman mungkin sampai disini jangan lupa yang belum mengikuti klik tombol ikuti ya yang belum subscribe klik tombol subscribe karena masih banyak lagi video tutorial tutorial yang akan saya upload selanjutnya terimakasih sudah menonton sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati